Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama, saya memangat dulu Karena tidak menyiapkan naskah seperti Bapak Kepala Bare Ya, kedua, untuk kita semuanya bersyukur Dan saya selalu mengajar semua kawan, semua sahabat sastra, sahabat budaya Siapa saja untuk selalu bersyukur karena kita kesulitan zaman Entah ini disebut zaman sungusan, zaman kalau tentu atau apapun Yang jelas kita sedang diberi berkah untuk menyaksikan, untuk merasakan Bahkan untuk merekam suatu situasi zaman yang sulit Pertemuan ini menandakan bahwa kita tidak menyerah Kita tidak rebah karena situasi zaman yang sulit Pertemuan ini juga menandakan bahwa kita tetap mengupayakan suatu kreativitas yang bermakna Di bidang sastra khususnya, sastra pendidikan dan seni pada umumnya Bapak-Ibu hadirin sekalian, pada situasi-situasi sulit yang tadi disebut zaman pandemi Ya, cukup dan sebagainya Saya kira menarik membayangkan Membayangkan sutasoma itu sendiri Begitu kita bersama-sama berada di sini Membayangkan sutasoma, kita seolah-olah terbawa ke masalah Sutasoma satu nama yang besar bagi kita Khususnya orang Jawa Timur Karena bukan hanya teksnya, naskahnya yang sudah berumur ratusan tahun Tetapi juga tokoh di dalam karya sutasoma itu sendiri Ya, si sutasoma itu sendiri Yang kemudian diadaptasi atau diambil sebagai nama sebuah pengaturan seni budaya Saya suruhkan saja seni budaya karena termasuk di dalamnya pendidikan Nah, saya kira kita selalu hafal Salah-salah bagian, bagian kecil Atau potongan yang paling terkenal tadi Ya, selalu diucapkan di seluruh Indonesia Yaitu Bhinneka Gungal Ika Tetapi kita sering menempatkan berikutnya Bhinneka Gungal Ika Tan Hono Dharma Mangruwo Dan itu berikutnya adalah berikutnya Lariknya berisi Tan Hono Dharma Mangruwo Tidak ada yang mengaksikan Dharma itu berbeda-beda Jika kita tidak mengerjakan Maka kita akan mendapatkan saksi kira-kira umumnya Nah, kata Pj disini adalah Dharma Saya kira kita semuanya dalam situasi sulit ini Masih menunaikan Dharma masing-masing Badan bahasa pada umumnya Khususnya bahasa Jawa Timur Yang dipimpin oleh Pak Asret ini Sudah menunaikan Dharma Yaitu memfasilitasi kita Mengayomi kita Memberikan penghargaan pada kita Orang-orang yang berdharma di bidang sastra budaya Sementara kawan-kawan sastrawan Kawan-kawan beridik sastra Juga tepat menunaikan Dharma masing-masing Yang penulis cerpel, penulis fiksi Juga sudah menunaikan Dharmanya Dalam situasi sulit Kemudian pendidik sastra Juga sudah menunaikan Dharma masing-masing Jadi saya kira yang penting adalah Dalam situasi apapun Kita masing-masing menunaikan Dharma masing-masing Dan keperbedaan itu tidak perlu dipertentangkan Begitulah gunung yang dineka melalikan Karena pada dasarnya juga Bukan sahku dalam arti melapur Tetapi bisa bersuah bersama Seperti sekarang ini Saya kira spirit inilah yang tetap ada pada kita Dan nyata-nyata Dharma yang dilakukan oleh Badan Bahasa ini Sudah membuat kita bersama-sama bisa bertemu di sini Saya bersama dua juri yang lain Prof. Manwabe, Prof. Soeh, dan lain-lain Yang juga menunaikan Dharma masing-masing Anggaplah ini wasit Kami ini adalah wasit Yang menjembat kami antara Badan Bahasa dan Kepeng semuanya yang berkarya ini Saya yakin kami ini, Dewan Juri ini belum seberapa dibandingkan Dharma Badan Bahasa Yang tersebut tadi sudah disebut sepuluh tahun oleh Badan Bahasa Tapi juga belum seberapa dibandingkan Dharma para pengarah komunitas-komunitasnya Saya tidak bisa membayangkan betapa luar biasanya Dharma yang disampaikan Yang telah diberikan oleh misalnya Guru saya, senior saya, Pak Sulawomo Nokasiun Kemudian Saya memenuhi apanya Mas Nargo Sudrun Tapi justru itulah saya kira Kesudrunannya itulah yang membuat Komunitas rastra Jawa itu tumbuh, terus tumbuh, terus tumbuh Bahkan menurut teman saya itu memantik Istilah sekarang memantik atau menyuburi karya-karya yang lain Karya-karya misalnya karya Badan Bahasa Madura, karya Badan Bahasa Usih juga menjadi tumbuh Sampai pada generasi milenial Pada suatu ketika Dewan juri ini harus diganti oleh yang lebih muda Meskipun sekarang olah-olahnya itu yang tua tidak mau mengalah Yang muda selalu tidak berlima langkah Karena takut ngelangkai ya lah Agama Prawa Kita ini sudah dilatih Meskipun badan bahasa, badan bahasa tidak melatih Kita dibiasakan tetap jaman Melatih untuk membuat istilah yang sangat indah Untuk orang tua yang tidak mau kalah Itu disebut masih muda Young generation Waduh Tua muda Tapi yang muda juga begitu Dianggap tua Istilahnya kan gerontonikrasi Gerontonisasi Jadi yang muda dia lihat Mengalami penuaan dini psikologis Tapi yang tua Merasa masih hebat kreatifnya Sehingga banyak disebut di dalam Kasa 16 Inggris itu Young generation Padahal ya tua bangka istilahnya Ya tapi itulah Mungkin situasi sehingga Nah situasi seperti ini Tampaknya tidak terjadi pada kita Karena kreativitas tidak mengenal umur Kreativitas membutuhkan momentum-momentum kreatif Situasi-situasi kreatif Dan itu tetap bisa dijaga di tengah kesulitan itu Di antara rimba kesulitan itu Mas Bapak Ibu sekalian Dinamika kesusastraan Dinamika kritik sastra Dinamika pendidikan sastra di Jawa Timur itu Berjalan 2 tahun terakhir ini Tentu kita bersyukur Sultas Soma masih terus berjalan Karena kalau tidak Sultas Soma mungkin sudah macet Di tempat-tempat yang lain saya lihat belum ada Belum semuanya Belum semuanya bisa berjalan Mas Bapak Ibu sekalian Mungkin kita ini bisa berjalan Karena Mbak Yulitin ini Terbebali dengan nama Sultas Soma Karena Sultas Soma itu seorang pangeran Seorang tinggi Yang mestinya mewakisi kekuasaan Tapi yang memilih perjalanan Perjalanan budaya Perjalanan spiritual Untuk menumbuh kembangkan Menumbuh suburkan Apa yang mungkin jahat bahasa sekarang bisa disebut Spiritualitas dan estetika itu Nah saya kira kita semua berdiri sini Telah menumbuh suburkan Manayubagyo estetika itu Dalam bentuk susastra Bentuk formatnya masing-masing berbeda Juga menyebar muaskan estetika itu Bagi para pendidik sastra Di dalam berbagai bahasa Dan itu kita lakukan Tentu tidak seberapa yang bisa kita lakukan bersama Di dalam kesulitan-kesulitan itu Bapak Ibu Kami para Dewan Juri itu menemukan Gelombang-gelombang yang tidak udah dipahami Yang kami maksud gelombang itu adalah Kalau kita ada general General karya kreatif Kritik sastra SC Dan kemudian pendidik-pendidik sastra Itu keadaannya berubah Pada masa-masa yang Lalu masa Pada masa-masa yang sangat longgar Sebelum pandemi Jawa Timur itu seperti mendapat Limpah-limpah Karya kritik, karya esit Justru karya kreatif Baik dalam bentuk puisi, cerpen, maupun novel Itu relatif langka Relatif sedikit Kemudian para pendidik itu juga kelihatan Di sana-sini Begitu moncer Jadi aktivitasnya itu begitu mudah dipantau Tapi situasi seperti ini ternyata Berbalik Gelombang Betapa susahnya mencari Karya kritik sastra pada masa pandemi seperti ini Bahkan kami bisa mengatakan Di tenang-tenang pandemi ini Terjadi divisif Karya kritik Esit sastra Dibandingkan Pada masa-masa sebelum pandemi Tetapi Karya-karya kreatif Baik puisi, cerpen, maupun novel Yang memulisara Justru mengalami surkus Justru Justru pada masa pandemi sekarang ini Saya kira diantara Dibandingkan tahun-tahun yang lalu Karya kreatif itu mengalami Peningkatan yang luar biasa Ada limpah ruah sastra Jadi pada satu sisi ada divisif Karya kritik dan esit Tetapi Sisi yang lain Jawa Timur mengalami surkus karya kreatif Baik berbentuk Puisi, cerpen, maupun novel Itu tertulis di dalam bahasa Inggris Bahasa Jawa dan Bahasa Madura Jadi ada pertumbuhan yang sangat mengembirakan Tetapi juga Apa ya Mungkin mengharukan begitu Nah Yang artinya yang memulisara Nah ini menandakan Teman-teman sastrawan Itu jauh lebih produktif Jauh lebih kreatif Pada masa-masa yang sulit Mungkin karena Sastrawan itu harus ada Lawan jelasnya Tetapi para kritikus Itu Menjadi makin tidak bisa apa-apa Di tengah karya yang begitu banyak Apalagi kesulitan Di tengah kesulitan tidak banyak Nah ini saya kira Tantangan besar Dewa Timur Kedepan Bagaimana Antara produksi Kreatifitas sastra Dengan Kritik sastra S.E. itu Begitu banyak Nah ini Timur Nah Kami tidak tahu Tidak akan menilai Mungkin memang Para sastrawan ini Lebih kusuk Lebih suntuk Ketika harus Berdiam di rumah Sementara Sementara Tau kritikus Sarjana Dan seterusnya itu Berdiam di rumah Tetapi Sokmanya Pelayapan Tidak pernah Sehingga Sehingga Tidak sempat Menulis Karena Kalau Catan itu Di Diwebinarkan Itu kan Tidak bisa Baca catan Webinar Itu kan Tidak bisa Tapi Tapi kalau Kritik sastra Oh Bisa Sehingga Kegemaran Para Sarjana Dirijel Para Secinta Sastra itu Lebih banyak Kelayapan bertemu Di ruang-ruang digital Padahal itu Tidak bisa Dinilai Yang dinilai itu Yang tetap Yang ditulis Galaksi Dan Begitulah Saya kira Kesulitannya Kami alami bersama Dan situasi Kita bersama Pada Pertemuan ini Kita juga Mendapatkan Hikmah Bahwa Baik Sastra Jawa Sastra Madula Sastra Daerah Yang lain Jawa Timur Maupun Sastra Indonesia Pada sejajarnya Semuanya Adalah Kekayaan Indonesia Kekayaan Jawa Timur Saya kira Inilah Yang harus Diterawat Terus-menerus Dan Dalam Bahasa Jawa Timur Sudah menunaikan Dharma yang Terbesar Kita Semuanya Berterima kasih Terima kasih